Seperti hambanya, mbak ini, itu setiap hari 17 rokaan Ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus Assalamualaikum, mbak ketemu Belah kiri lagi, Assalamualaikum, mbak ketemu, yang ketemu temannya Wah, 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 wah Kayak orang bego, nah Manuk bulu pergi ikut lomba, setelah lomba badannya kurus Lalu bagaimana jika manusia menjadi domba, ya akhirnya pendetanya bocor alus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwan Villa bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Channel yang membahas ODKC dengan penuh janda dan tawa Kali ini datangnya dari seorang pendeta yang mengaku namanya adalah Yosua Muhammad Yassin Sekali lagi, Yosua Muhammad Yassin Dia menyematkan nama Muhammad, nama Rasulullah SAW Manusia yang paling mulia di dunia ini Dia sematkan dirinya, tetapi di sisi yang lain Dia justru banyak menghinanya Barusan video yang Anda saksikan itu adalah sebuah gerakan sholat Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ia hina Lalu di video berikutnya, dia juga menghina Rasulullah SAW Inilah yang namanya pendeta selalu berdiri di atas standar janda Ya kenapa saya bilang seperti itu? Karena ya seperti ini ya Di sisi lain dia mengagung-agungkan kata Muhammad atau nama Muhammad Sampai dia bangga menggunakan nama itu untuk dirinya Tetapi di sisi yang lain justru dia menghina Rabi Muhammad SAW Ini kan sebuah kekejian dan kengerian Yang memang selalu disampaikan oleh pendeta-pendeta di RT 16 Lalu bagaimana hujatan mereka berikutnya? Kita simak dulu, saudara Pada pemuka Cari dalam nyangur padahal sudah ada Di mana? 43 Al-Azruf ayat 61 43 Al-Azruf ayat 61 Surat 43 ayat 61 Al-Azruf katanya Harusnya Al-Zukruf sahabat Iwan Villa Nah pendeta ini sebetulnya Dia mengaku dirinya adalah seorang murtadin dulunya Di mana kita bisa tahu dia bahwa mengaku seorang murtadin Ya tentunya tidak lain tidak bukan Kalau sudah murtadin itu biasanya pengakuannya di channelnya Yusuf Manu Mulu Karena memang pendeta Yusuf Manu Bulu ini adalah pengepul-pengepul murtadin Yang belakangan ini justru mereka itu semakin apa ya Serangannya kepada Islam justru semakin tajam Ya itulah kenapa Yusuf Manu Bulu itu kapan hari sempat disemprot oleh Paul Zhang Tapi tidak tahu nanti Yusuf Manu Bulu menanggapi apa lagi soal yang ini Sahabat Iwan Villa supaya Anda tahu bahwa Ketika ada orang mengaku murtadin di channelnya Yusuf Manu Bulu itu kan semua orang-orang yang tidak jelas Termasuk wajahnya Yusuf Manu Bulu sendiri itu kan tidak jelas sampai sekarang itu Seperti ya kayak penipu bukan penipu tapi saya pikir dia memang seorang penipu Dan nyatanya semua hampir sebanyak yang kesaksian di channelnya Yusuf Manu Bulu itu Modelnya ya kayak begini-begini ini Dan pada akhirnya pada begini ini Ya mungkin mereka itu untuk menjadi pendeta Kita harus kesaksian dulu di channelnya Yusuf Manu Bulu Begitu dia tenar barulah dia menjadi seorang pendeta Begitu pendetanya tidak pernah dapat perpuluhan, perpuluhannya sepi Ya akhirnya dia menghujat di channelnya Biasanya begitu Karena dengan menghujat itu, itu justru akan mendatangkan investor yang mau memberikan donasi kepada si orang tersebut Begitu kira-kira Oten RT16 ini pergerakannya Dan sesungguhnya Isra itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu Dan ikutilah aku indah jalan yang berhubung Amin Tidak sudah nyata, terbukti Gitu Di dalam 43 Al-Azuruf ayat 21 Dikatakan apa? Dan sesungguhnya Isra itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat Nah, kenapa harus Isra? Sedangkan ada Nabi Nuh Nabi Adam Nabi Musa, Nabi Muhammad Kenapa? Apa sih pentingnya Isra? Apa sih pentingnya Yesus sehingga dia bisa berjalan yang lurus? Karena pribadi dia bukan Nabi tapi Tuhan yang gak siap Karena pribadi dia bukan Nabi tapi Tuhan yang gak siap Ya, sesungguhnya memang kasian ya melihat pendeta ini Di hari ulang tahunnya Tuhan Masih sempat-sempatnya dia kotbah seperti itu di dalam gerejanya Wah, ini sungguh sangat keren Dan dia tidak sendirian seperti itu Di channel-channel yang lain mereka yang ngaku murtadin Ketika mereka berbicara di dalam gereja Itu hampir semuanya yang diomongin Nabi Muhammad Coba Padahal yang ulang tahun Tuhannya Tapi yang diomongin Nabi Muhammad Ada channelnya Lucy Daiva Ada channelnya Sapi Udin Birahi Itu yang diomongin Nabi Muhammad semua Padahal mereka sedang berbicara di depan jemaatnya Katanya pelayanan, loh ini kan aneh ini Kenapa ini orang-orang sakit begini ya Kasian, sungguh kasian Dan sahabat Iwan Villa Beginilah standar jandanya si Joshua Muhammad Yasin ini ya Karena memang itu sifatnya sudah diturunkan oleh Paulus Terutama adalah stylenya Dimana stylenya itu kan botak ngelimis ya Jadi agak licin begitu Kepalanya persis seperti Paulus Paulus memang seperti itu Kalau dilihat dari foto-foto di Google Yang Breder selama ini Sahabat Iwan Villa boleh cek Ya ini foto saya tampilkan ya Sahabat Iwan Villa boleh cek sendiri Ya modelnya kan sama dengan si Joshua Yasin tadi itu Dan kemudian Mereka ini sama-sama penghujat Yasin iya, Paulus juga iya Nah salah satu contoh ayat hujatan Paulus itu adalah yang ini Surat Paulus kepada jemaat di Korintus 11.2 nomor 14 berbunyi Bukankah alam sendiri mengajarkan kepadamu bahwa Jika laki-laki memiliki rambut panjang Hal itu merupakan kehinaan baginya Nah ini kan ayat ini kan sangat ini ya Sangat zinis menurut saya Kalau seandainya ayat ini betul-betul diimani oleh Orang banyak maka ini akan Wiro Sableng marah Sibuta dari Gua Hantu marah Roker Candil juga marah Angling Dharma marah Jaga Sembung nanti juga ikutan marah Ronaldinho juga nanti marah Termasuk si Tukang sampah yang berada di rumahnya Paulus yang Nah ini juga ikutan marah nanti Bapak fotonya siapa kok Yang bener aja Bapak jangan bercanda sama saya Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia Pak Mana yang keluar-keluar kemarin nih di pucuk dingin Muhammad gak bisa menyelamatkan 48 alfad ayat 2 Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad Atas dosamu yang lalu Dan yang akan datang Serta menyempurnakan nikmatnya Dan menunjukimu Ke jalan yang lurus Muhammad sampai saat ini Masih berdosa Agar Allah memberikan ampunan Kepadamu Mister M Atas dosamu yang lalu Dan yang akan datang Nah sampai saat ini Kira-kira masih berdosa apa enggak Makanya umatnya Mendoakan beliau Allahumun suli ala sayyna Muhammad Allah sampaikan salam sejahtera Buat Nabi Muhammad Wa ala ala sayyna Muhammad Buat Nabi Muhammad La buah saya Ya sahabat Iwan Fila sudah dengarkan sendiri Itulah hinaan-hinaan si pendeta Yasin ini Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Termasuk gerakan sholat Tadi yang sudah Sahabat Iwan Fila Lihat sendiri Dan orang ini Sebetulnya Pergerakannya hanya di lingkup Jawa Tengah saja Ya kita tahu bahwa Jawa Tengah bagian barat itu Memang sentranya Kekristenan ya Dia enggak akan berani Datang misalkan ke Jawa Timur Atau ke Madura Dia enggak akan berani Sebetulnya Ruang orang seperti ini Kan sudah sangat sempit ya Kemudian Video-video seperti ini Ini sebetulnya harus perlu divirarkan Karena Supaya orang-orang seperti mereka ini Pergerakannya semakin sempit Kalau video ini terus viral Dan banyak muslim di Jawa ini Tahu tentang siapa Yasin Dan bagaimana bentuk wajahnya Ini kan Ya Mungkin akan terjadi sesuatu Kepada dia Ya Walaupun saya sebetulnya Tidak berharap Dia mendapatkan hukuman Hukuman apa ya Hukuman rimba Dari umat muslim Tapi saya berharap Kepolisian terlebih dahulu Menciduk dia Sebelum dia mendapatkan Sesuatu dari Umat muslim di Indonesia Demikian Dari saya Rahasia Alip Channel Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!